Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak bebek Di sebuah hutan, tinggallah keluarga bebek. Di tengah hutan itu, terdiri dari ayah dan empat anak bebek. Ayah bebek mempunyai anak bungsu yang lucu dan baik hati. Ketiga kakaknya sangat menyayanginya. Namun sangat disayangkan, bebek bungsu tak bisa berenang. Setiap kali keluarganya berenang, ia hanya duduk di pinggir hutan. Bebek bungsu pernah mencoba untuk berenang, namun ia malah tenggelam. Hei bebek bungsu, mengapa kau hanya duduk sendirian? Mengapa kau tidak ikut berenang bersama kakakmu? Tanyakan Cil. Yang ditanya hanya menggelengkan kepala. Aku tak bisa berenang, Cil. Kau takut berenang? Berenang itu sangat mengasihkan. Bagaimana kau tahu, berenang itu menyenangkan. Padahal kau tak pernah berenang, kata bebek bungsu. Justru itu, aku ingin sekali seperti kalian. Lihatlah keluargamu. Mereka dapat menyeberangi sungai. Mereka dapat bersenda gurau dengan para ikan. Namun aku tak bisa melakukan hal itu, katakan Cil. Kau benar, Cil. Tapi aku sangat takut tenggelam, kata bebek bungsu. Bebek bungsu, lihatlah ketiga kakakmu. Apa mereka tenggelam? Tidak, kan? Mengapa tidak? Karena tubuh mereka memang cocok untuk berenang. Kaki, tubuhmu, bulu, memang diciptakan untuk bisa berenang dan tak akan tenggelam. Mungkin saat itu, kau terlalu bersemangat sehingga hampir saja kau tenggelam. Akhirnya, timbulah niat dari bebek bungsu untuk berenang seperti tiga kakaknya. Kata-kata yang kancil, ucapkan membuatnya termotivasi untuk mencoba berenang. Kancil, terima kasih banyak karena kau sudah memberikan motivasi untuk mencoba berenang. Hari ini, aku akan mulai mencoba berenang. Ujar bebek bungsu. Sejak saat itulah, bebek bungsu mulai belajar berenang bersama keluarganya. Ketiga kakaknya mengajari bebek bungsu. Ketiga kakaknya menjaga sang adik agar tak tenggelam. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya bebek bungsu dapat berenang. Hore, akhirnya aku bisa berenang. Ujar bebek bungsu. Bebek bungsu sangat senang karena ia dapat berenang seperti ketiga kakaknya. Ia pun berterima kasih kepada ketiga kakaknya karena dengan sabar mereka mengajarinya. Ia pun sangat berterima kasih kepada kancil karena sudah memberikan semangat untuk belajar, berusaha, dan tidak menyerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!